Intro Satu unit mobil Toyota Avanza menabrak truk tangki yang terparkir di jalur Pantura, Desa Pelayangan, Kacamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu 3 April 2022. Sopir truk tangki tersebut diketahui memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan karena tengah menambal ban. Dikabarkan sebanyak 6 orang tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kasat lantas Polresta Cirebon Kompol Alan Heikel mengungkapkan Avanza bernomor polisi G1031TC melaju dari arah Cirebon menuju ke Jawa Tengah. Tiba-tiba sopir Avanza menabrak bagian belakang truk tangki yang tengah tambal ban. Alan menduga sopir mengantuk hingga menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Alan mengatakan sebanyak 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 3 orang lainnya tewas saat dibawa menuju ke rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan barang-barang korban, mereka diduga hendak menuju ke Batang, Jawa Tengah. Kondisi mobil Avanza berwarna silver juga tampak ringsek, nyaris tak berbentuk di bagian depan. Berdasarkan informasi yang beredar, kabarnya 2 orang sudah teridentifikasi merupakan warga desa Cepagan, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Untuk para korban tewas adalah penumpang Toyota Avanza, pihak Polresta Cirebon sudah berkoordinasi dengan Polresta Batang untuk melacak keluarga korban. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih telah menonton!